assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat otomotif sahabat youtube sahabat kembar dimanapun sahabat berada semoga sahabat dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif ya sore ini papi kedapatan mobil strada triton tahun 2011 tipe exit ini keluhannya agak kurang enak tenaganya temen-temen ya kemudian dia minta tune-up supaya tambah enak lagi tenaganya gimana caranya teman-teman itu sangat mudah ya temen-temen ya kita lakukan untuk perbaikan pada intake kenapa pada intake karena untuk bagian intake biasanya itu terdapat kotoran ya sehingga udara yang dihisap oleh mesin itu kurang istilahnya kurang bagus lah kurang bersih temen-temen ya jadi yang mengakibatkan mobil triton ataupun pajera yang agak lemot tenaganya kita lakukan tiga hal ini ya kita bersihkan untuk bagian intake berserta EGR nya kemudian kita ganti fitur solar setelah itu kita lakukan purging Oke teman-teman kita lanjut kita lepas untuk bagian penutup broker covernya yang ini ya yang plastik ini ya kemudian kita lepas untuk bagian intake dan EGR nya setelah itu kita ganti fitur solar kemudian setelah selesai kita lanjutkan dengan purging seperti teman-teman ya Oke teman-teman lanjut kita buka untuk bagian intake nya Oke sahabat kesemua untuk bagian intake sudah terlepas ya kita lepas untuk bagian bagian intake nya oke untuk bagian intake nya lumayan hitam ya jadi nanti kita coba bersihkan menggunakan solar karbo cleaner dan bensin nih harus kita bersihkan nama bensin juga ya biar dia cepat bersih Oke kemudian untuk bagian EGR nya lumayan ya ini dia teman-teman yang biasanya membuat tarikan Pajero atau triton agak kurang ngebut ya oke nanti coba kita bersihkan untuk bagian intake ya teman-teman ya kemudian kita cek untuk bagian eh bagian ini EGR ya jadi nanti kita coba bersihkan kita lepas ya untuk bagian EGR nya nah seperti itu oke teman-teman kita lanjut untuk pelepasan pada EGR nya semangat bosku lanjut terus untuk bagian EGR nya sudah papi lepas ya nah ini sudah papi krok tapi belum bersih benar teman-teman ya jadi kotorannya lumayan banyak ya jadi nanti kita bersihkan menggunakan bensin ataupun karbo cleaner yang ada ya yang penting hasilnya untuk bagian intake dan EGR itu harus bersih ya teman-teman ya Oke setelah itu nanti kita bersihkan untuk bagian-bagian yang di intake ya menggunakan lap-lap kita basih dengan bensin ataupun karbo cleaner seperti itu Oke teman-teman kita bersih-bersih dulu ya untuk bagian intake untuk bagian dudukan-dudukan pada intake nya dan EGR nya kita lanjut kita bersihkan Oke sahabatku semua semangat teman-teman untuk bagian intake nya sudah papi proses bersihkan ya nih untuk kotorannya lumayan banyak ya lumayan banyak ya jadi yang menyebabkan kurangnya tenaga bisa berpengaruh dari intake nya kotor ya teman-teman ya kemudian dari EGR kemudian dari Peter solar nya yang sudah lama tidak diganti ya kemudian eh bagian EGR nya juga kotor banget tadi teman-teman ya jadi udah papi bersihkan teman-teman untuk bagian EGR nya udah siap ready kita pasang ya jadi nanti kita bersihkan untuk ininya intake nya nih luar biasa pokoknya ini harus sampai bersih ya kita lanjut kita bersihkan dan lihat hasilnya Oke teman-teman lanjut untuk bagian intake sudah papi bersihkan ya Nah ini untuk bagian dalamnya ini usahakan teman-teman ya usahakan agak mengkilat ya agak mengkilat biar nanti apa perputaran udara dalam sininya ini lancar ya oke nah screen temen ya nih ya lumayan lah lumayan bersih ya temen ya dari sebelumnya nih keraknya luar biasa temen ya jadi agak-agak sulit di kalau mau bersih maksimal yang penting untuk bagian kerak-keraknya ini kita habiskan semua seperti itu Oke teman-teman kita lanjut untuk pembersihan pada bagian eh ini ya pada dudukan intake nya kita bersihkan semua kita lap-lap pakai gunakan lap kemudian kita celupkan pada bensin seperti itu biar nanti dia kotoran yang keangkat ya oke teman-teman lanjut semangat sore kita bersihkan bagian eh lubang intake pada dexel sudah papi bersihkan ya ini hasilnya nah sudah bersih semua ya eh kemudian untuk bagian yang atas juga sama kita bersihkan semua ya kita menggunakan bensin ya dengan menggunakan lap kemudian kita basahi lapnya dan setelah itu kita lap-lap untuk bagian kotoran pada lubang intake nya pada bagian dexel nya oke teman-teman ya untuk pemasangan dan pembukaran tapi enggak videokan karena pasti teman-teman semua bisa untuk bongkar dan pasang ya jadi untuk menganalisa mobil pajero dan triton ini kurang tenaga teman-teman itu bisa disebabkan oleh kotornya pada bagian intake dan lubang-lubang IGR nya seperti itu oke teman-teman kita lanjut pemasangan dan kita ganti untuk filter solar setelah itu kita lakukan purging ya kalau sempat kita lakukan purging mudah-mudahan untuk tenaganya 90% kembali seperti semula ya oke seperti itu ya teman-teman ya oke lanjut teman-teman kita pasang untuk bagian intake dan lain-lain sahabatku semua untuk bagian intake sudah papi pasang kemudian yang lainnya sudah papi rapikan kemudian untuk bagian filter solarnya sudah baru ya nah ini sengaja papi tidak lock karena nanti papi mau buka mau kita purging ya jadi kita hidupkan dulu untuk bagian mesinnya oke kita hidupkan dulu bagian mesinnya teman-teman ya oke kita panaskan dulu untuk dua sampai tiga kali hidup ini on kontak on ya supaya mesinnya panas oke teman-teman untuk bagian check engine nya hidup ya nanti kita cek ya apa ada yang bermasalah dengan yang soket-soket sensor yang papi lepas tadi ya berhubung tadi papi lupa juga untuk melepas minus baterai ya jadi sebelum pemongkaran usahakan minus baterainya dilepas karena kalau tidak punya scan agak gawat juga oke teman-teman ya untuk suara mesin lumayan halus ya teman-teman ini sudah menurut tapi bagus banget kalau untuk mesin ukuran strata triton ya ini udah oke kita lanjut untuk lakukan purging ya jadi kita siapkan untuk alat purging nya ini alat manual alat manual sederhana ya tapi bermanfaat ya teman-teman ya teman-teman ada yang terlupa nih papi nggak kepasang untuk bagian soket AGR nya ya jadi nah malum ini kerjanya malem gelap-gelapan tanpa percayaan yang mencukupi ya jadi sudah papi scan untuk bagiannya disini nah disini untuk excess gas circulation sensor circuit low jadi kalau low itu positif putus ya dia bacanya putus karena soketnya tidak dia tidak terpasang Oke kita hapus ya tetap seluruh kita hapus dulu kita eras DTC nya yes Oke udah beres ya teman-teman ya kita coba hidupkan oke ini masih belum apa belum mati ya teman-teman ya kita hapus lagi ah jadi belum terhapus ya teman-teman ya kita hapus lagi ya Oke ini lampunya sudah mati ya cekinnya sudah mati kita matikan mesinnya Oke kemudian kita lakukan untuk langkah purging Oke kita lakukan langkah purging ya temen-temen ya ini langkah terakhir untuk alatnya sederhana ya temen-temen ini terbuat dari bekas botolak gua kemudian papi menggunakan diesel fuel cleaner untuk merek Mitsubishi ya jadi kalau untuk mobil Mitsubishi ini sangat terjamin untuk hasilnya ya jadi papi gunakan solarnya sekitar 1,2 liter ya kemudian kita tambah untuk bagian kita tambah untuk bagian diesel fuel cleaner-nya sampai full sampai habis oke kita tutup kembali ya jadi disini teman-teman ada dua lubang ya apabila kita mau emang mau lama kita masukkan selang satu lagi dari retur masuk kesini ya jadi sistemnya sirkulasi itu lebih lama temen-temen ya jadi papi mau cari singkatnya aja biar nanti langsung masuk ke injektor dan kemudian returnya langsung masuk masuk di tanki oke seperti itu ya bang hidupin bang oke kita hidupkan ya temen-temen ya oke temen-temen untuk jalurnya ini jalur output dari filter solar ya jalur output dari filter solar ini biarkan solarnya ini sampai habis ya temen-temen ya setelah itu kita matikan untuk bagian mesinnya untuk akselerasi bisa sekali dua kali jangan terlalu banyak ya karena kalau diakselerasi terlalu cepat dihabisnya seperti itu oke temen-temen kita tunggu untuk hasil purgingnya temen-temen untuk solarnya sudah mulai habis ya jadi coba kita akselerasi beberapa kali kemudian kita matikan untuk bagian mesinnya oke kita coba dulu untuk akselerasi oke ini untuk akselerasinya temen-temen sangat responsif sekali ya oke itu solarnya udah mulai habis jadi kita matikan oke ini responsif banget temen-temen ya jadi untuk kita gas tuh lebih-lebih enteng dari sebelumnya ya oke jadi sudah ya lumayan ini karena tidak kita habiskan takutnya ada masuk angin itu bisa berpengaruh pada injektornya ya oke temen-temen kita rapikan kita pasang lagi tutupnya seperti semula setelah itu kita beres-beres oke seperti itu ya temen-temen ya semoga bermanfaat jangan lupa yang baru hadir jangan lupa subscribe dan like mudah-mudahan ilmu yang papi kembali bagikan ini bermanfaat buat temen-temen semua dan yang membutuhkannya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax nya Terima kasih telah menonton!